Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Dhani Septian Saya dari jurusan teknik informatika Disini Saya akan Mempresentasikan tentang Bisnis saya Yaitu jasa service dan Instalasi online mesin fotocopy Disini ada Foto saya Yang sebelah kiri saya sedang Apa Ingin instalasi mesin fotocopy Di bandara Dan yang sebelah kanan ini sedang Men-service mesin Yang pertama itu Noble Purpose Noble Purpose saya Untuk membantu para customer Yang memiliki mesin fotocopy Namun Menginginkan Biaya service dan instalasi mesin Dengan harga murah Nah disinilah kami Menawarkan dengan harga biaya service Dan instalasi yang murah Pastinya dengan harga yang merahnya Terus Terus Next Nah ini yang keempat Goal atau target omset dan net profit usaha Karena disini saya masih ide Jadi ini hanya perkiraan saja target omset saya Atau target omset kami Biaya service itu 200 ribu dikali Satu bulan Hari kerja 20 hari dikali Selama 2 mesin dikali 2 Atau 3 dikali 3 Lalu biaya pergantian spare partnya itu 2 juta dikali 24 Ini hanya contoh Sama dengan 40 juta Jadi target profit kami Atau saya Iyalah 68 juta Dikurang 20 juta Sama dengan 48 juta Next Sasaran pelanggan Pelanggan spesifik yang Akan kami sasar Iyalah pelanggan yang Kami cari Iyalah pelanggan yang Menurunkan biaya service Mesin fotokopi Lebih murah dari teknisi sebelumnya Biasanya Teknisi itu Apa namanya Menawarkan harga yang tinggi Terus Next yang ketujuh Dari semua kekecewaan Kesulitan masalah Dan harapan calon pelanggan Produk atau layanan Anda Bisa menyelesaikan Kesulitan dan memenuhi Harapan yang mana Kekecewaan Yang bisa diselesaikan Pertama yaitu Lebih rutin maintenance Karena Maintenance itu Penting Untuk mesin fotokopi Semakin Rutin maintenance Itu semakin baik Mesin fotokopi Dapat berjalan Yang kedua Gesit dan cepat Dalam mengerjakan Trabu Gesit dan cepat Disini bermaksud Maksudnya Agar Customer Lebih Lebih Apa Lebih Lebih cepat Lebih dapat Kembali Menjalankan Aktivitas Seperti semula Saat mesin fotokopinya Sudah benar Yang ketiga Komunikasi yang baik Nah disini Komunikasi yang baik Itu sangat penting Di dalam Service mesin fotokopi Di customer Karena Jika mempunyai Komunikasi yang baik Kepada customer Asik Itu customer Bakal loyal Terhadap kita Next Informasi produk Ini Informasi produk Ini Next Ini hubungan Dengan pelanggan Strategi marketing Kami Next Nah yang ini Yang ketiga Bagaimana cara Anda Merespon pelanggan Anda Satu Pertama Biasanya Customer itu Menanyakan Kepat Kami mempunyai Mesin fotokopi Merk Kyocera Atau yang lainnya Dengan tipe Mesin contoh FS25CDN Mesin kami Memiliki Kendala error Seperti Contohnya Error C2000 Apakah Bapak bisa Men-service Mesin kami Berapakah harga Servisnya Dan berapa Harga Biayanya Bila Anda Pergantian Sperpot Nah Disini Biasanya Customer Menanyakan Hal ini Terlebih dahulu Lalu Kami atau Saya menjawab Tentu Saya bisa Pak Bu Biaya Servis Hanya 150 Rp Sedangkan Untuk Biaya Sperpot Harus Saya cek Dulu Pak Sperpot Apa yang Rusak Apabila Sudah Saya cek Dan Ketauan Apa yang Rusak Baru Saya bisa Ngasih Harga Kebapak Nah Disini Biasanya Kalau Untuk Pergantian Sperpot Itu Saya Atau Kami Itu Biasanya Datang Dulu Ke lokasi Ngebongkar Mesinnya Lalu Kalau misalnya Sudah Ketauan Apa yang Rusak Baru Saya Atau Kami Berani Ngasih Harga Ke Kastama Tersebut Ini Cara Ingin Membeli Membeli Produk Biasa Atau Membeli Membeli Produk Biasa Kami Tentunya Customer Harus Mempunyai Kendala Terus Bagaimana Cara Pelanggan Jika Anda Complain Jika Pelanggan Anda Complain Bisa Melalui Email Ata Juga Nomor Teknis Kami Next Nih Yang Keempat Strategia Apa Yang Akan Anda Lakukan Untuk Menjadi Penanggara Anda Layan Disini Kami Akan Memberikan Garansi Kepada Customer Yang Membeli Spare Part Banda Kami Maksudnya Itu Biasanya Kami Memberikan Garansi Kepada Customer Itu 2 Sampai 3 Bulan Next Sumber Daya Ini Kalian Masing Masing Tim Next Ini Tanggung Jawab Masing Masing Tim Kami Next Tim Kami Jika Berhasil Saya Sendiri Mampu Memuaskan Customer Dengan Cara Memperbaiki Mesin Yang Usah Atau Trouble Yang Dialami Oleh Customer Tersebut Telah Diatasi Dengan Baik Dan Benar Terus Tim Kami Next Ini Peralatan Peralatan Dan Bahan Yang Dibutuhkan Untuk Membuat Jasa Kami Next Ini Biaya Biaya Yang Dibutuhkan Next Keuangan Nah Disini Karena Bisnis Kami Masih Hidup Jadi Belum Ada Pendapatan Keuangan Atau Lakukan Keuangan Sekiranya Segitu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Atau Saya Presentasikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalam Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Bisa Bisa Sampai 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 Sampai